Hai, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan Energi Cinta Kamu Periode 1-15 Januari 2021 Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, jika kalian berminat ingin mengikuti komunitas membership channel NCT Di beranda ada tombol bergabung, kamu klik dan kamu lihat tipe membership yang kamu butuhkan Silahkan ikuti prosedurnya dan selamat datang di komunitas membership NCT Ada fasilitas-fasilitas yang akan kamu dapatkan tentunya Dan ini untuk pembacaan Energi Zodiac secara general Tidak akan cocok untuk semua Zodiac yang saya bacakan Bisa saja energi kamu lebih cocok ke energi Moon kamu atau energi Zodiac Rising kamu Jadi kamu boleh tonton semua video di channel ini Kamu lihat energi mana yang cocok untuk kehidupan kamu Jadikan apa yang saya bacakan ini sebagai bimbingan dan antisipasi di dalam kehidupan kamu Selalu tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu Kita akan lihat apa energi kamu periode 1 sampai 15 Januari 2020 Hai Capricorn Sun Moon dan Rising ini untuk Energi Cinta Kamu Tonton juga video pembacaan energi cinta dia Bisa saja energi kalian ketuker kamu atau dia Jika kamu disini ingin mengetahui energi pasangan kamu ya Dan yang pertama disini saya akan membaca energi cinta kamu yang couple Dan kemudian dilanjut pembacaan energi cinta kamu yang single Simak video ini dari awal sampai akhir ya Capricorn Sun Moon dan Rising Satu kartu disini ada The Man Ladies Ini sepasang Maskulin dan Feminine yang memang sudah cocok nih ya Kemudian saya lihat lagi Oh ada masker Oh ada feminine lain disini yang penuh dengan hasrat ambisi dan kemudian ada ring Sagittarius couple sorry Capricorn couple saya membaca Sagittarius mungkin kamu ada kaitannya dengan Sagittarius ya atau disini Ada moon atau ascendant kamu Sagittarius Oke kembali lagi ke energi awal Capricorn Sebentar saya shuffle untuk tarik energinya Yap Capricorn ini energi kamu Atau yang mana energi kamu karena disini ada dua feminine dan satu masculine ya Kalau kamu disini yang menonton video ini adalah masculine ini energi kamu Kamu bingung untuk memilih disini dan kalau kamu feminin maka bisa saja energi kamu sebagai seseorang ini ya yang masuk diantara hubungan Cinta atau hubungan Orang lain yang sudah berkomitmen Atau kamu disini sebagai pasangan resminya Ya Kamu disini terlibat dalam hubungan Koneksi yang penuh dengan sandiwara Entah kamu disini yang memakai topeng di dalam hubungan ini pura-pura bahagia padahal kamu hancur Berantakan hatinya ya Atau pura-pura sedih padahal kamu disini bahagia Jadi ada situasi kebohongan yang tercipta dan ini semakin membeku ya Kebohongan yang kekal saya rasakan Ya ini adalah energi kamu yang berada dalam komitmen pernikahan Atau memang saat ini kamu menuju komitmen pernikahan Oke Capricorn Apakah disini kamu sedang memilih Memilih untuk menikah dengan orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu Jika kamu maskulin Karena disini hasratnya cukup kuat Ya arah wajahnya ke perempuan ini ke feminin ini Oke Jadi ini penuh dengan hasrat saya rasakan Jelas orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu Maskulin Capricorn ini lebih mempesona Lebih menggairahkan Sementara pasangan resmi kamu disini menunggu dengan setia Dengan tersenyum Dia tahu apa yang terjadi Tapi dia mencoba untuk Merelakan Merelakan situasi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya Dia bertahan dalam hubungan komitmen pernikahan dengan kamu Walau disini dia tahu hubungan ini penuh sandiwara Dia gak tahu sampai kapan dia bisa bertahan Hanya saja dia saat ini mencoba untuk bertahan Dan disini ada dua pintu Oke Dan disini ada Kesetiaan Penantian Pengharapan Sebenarnya disini ada kebutuhan Kebutuhan yang tidak kamu dapati di dalam hubungan rumah tangga kamu Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang membahagiakan kamu di dalam rumah tangga kamu Kamu mencari kebahagiaan di luar Tetapi otomatis kamu mengambil Kebahagiaan pasangan kamu Karena kebahagiaan pasangan kamu ada pada kamu Capricorn Oke saya akan lihat lebih dalam disini Bagaimana sebenarnya Ini gelang saya Nyangkut-nyangkut Capricorn Ya Disini ada Ada cups Saya balik dulu lihat Pejo cups Harapan Iya Kamu memberikan harapan Kepada Feminine lain Selain dari pasangan kamu Untuk yang maskulin Atau memang energi kamu maskulin ya Jika kamu perempuan ataupun laki-laki Karena disini Hanya logika yang bisa berpikir seperti ini Oke Kalau berpikir dengan perasaan Kamu pastinya akan Mempertimbangkan Akan lebih empati Nah disini ada Nine of pentacles Tapi disini Capricorn Ya Pasangan resmi kamu Atau Pasangan kamu sebelum hadirnya perempuan ini Dia adalah seseorang yang stabil Dari sisi finansial Bahkan finansialnya jauh di atas kamu Atau memang ada bisnis yang kalian kelola bersama Dan yang memegang bisnis itu adalah Pasangan resmi kamu Pasangan kamu sebelum hadirnya feminine ini Nah Disini Kamu bermain Ya Seperti memakai topeng Capricorn Atau ini terjadi kepada kamu ya Jadi saya gak ngejudge kamu seperti ini Bisa saja ini energi Seseorang yang memperlakukan kamu seperti ini Saya katakan dari awal Bisa saja kamu salah satunya ya Nah Terjadinya sandiwara Drama disini Mungkin kamu tidak akan mengakui bahwa Kamu ada kaitannya dengan feminine baru ini Ya Yang penuh hasrat ini Tapi disini Feminine ini memberikan kamu harapan Dan kamu juga Sangat berharap Untuk bisa menikah Untuk bisa bersama Age of sword Ya Seperti yang saya katakan tadi Kebohongan yang membeku Yang Yang sudah membatu Kalau untuk di Buka pun kebohongan ini Gak tahu mau cerita dari mana Karena sudah terlalu jauh kamu Melakukan kebohongan Capricorn Dan pasangan kamu disini Mencoba untuk bersyukur Mencoba untuk kearah Pemahaman spiritual Religi Ya Mencoba untuk menyadarkan kamu Dengan Ibadah Doa Dan untuk Menenangkan diri dia juga Dengan ibadah dan doa Saya lihat Karena dia sudah gak punya solusi lain Dan kamu terbelenggu Dalam kebohongan kamu Yang awal yang kamu ciptakan Disini membelenggu kamu Dan membuat kamu sulit Untuk lepas Dari Feminine ini Ya Sekali lagi dikatakan disini Five of pentacles Dia mungkin menggoda Dia mungkin Memberikan kamu harapan Lebih daripada pasang resmi kamu Tapi intinya dia disini Membutuhkan uang Karena disini Five of pentacles Dia tidak memiliki Kestabilan finansial Dan kamu juga sebenarnya Tidak memiliki Kestabilan finansial Dengan Five of pentacles ini Karena Kestabilan kamu Sesungguhnya ada pada Pasangan kamu Oke Dan Hubungan kalian disini Sebenarnya Kamu dan Feminine yang masuk ini ya Sama-sama butuh Sama-sama kurang perhatian Sama-sama tidak menemukan Kebahagiaan Sehingga kalian bertemu Ngerasa Bisa memenuhi Apa yang dibutuhkan Masing-masing King Of pentacles Iya Di kartu Ring Kamu mungkin disini Akan Mementingkan diri Kamu sendiri Jadi Kamu tahu Mana yang cukup penting Di dalam Diri kamu King of pentacles ini adalah Seseorang yang Egonya cukup tinggi Karena semua dia nilai Dengan uang Semua dia nilai Dengan materi Walau dia disini Loyal Baik itu dari sisi tenaga Ataupun baik hati ya Karena mudah memberi Tapi Untuk kepentingannya Dia akan menghalalkan Segala cara Apalagi jika dia memiliki Uang Ace of cups Harapan Hubungan ini harapannya Kecil Sedikit Tapi ini Adalah berkah Harapan yang sedikit pun Bisa menjadi Menjadi Kenyataan ya Jika memang disini Masih ada pengharapan Dan doa Dan saya rasakan doa ini Terus Diafirmasikan oleh Seseorang yang menantikan Hubungan ini Seseorang yang Diam dan menunggu Yang mengharapkan Salah satu Dari koneksi ini Berubah Dan kembali pulang Capricorn Kamu berada di antara Dua pilihan Kamu berada di persimpangan Jalan Kamu harus pilih salah satunya Karena kalau enggak Kamu akan stagnan Kamu akan mandat di persimpangan Dan entah sampai kapan Kamu harus pilih Kamu harus pilih Yang mana yang kamu pilih Disini Jalan hidup kamu Karena bukan orangnya Tapi jalan hidup kamu Oke Iya Di bottom of the decknya Ada the devil Ya Saya katakan disini ada Napsu Gairah Hasrat Entah itu seks Entah itu kebutuhan Yang memang tidak bisa Kamu dapatkan dari feminine Karena memang kamu mungkin Udah dingin Dalam rumah tangganya Ya Atau memang ada dendam Ada sakit hati Itu akan mempengaruhi Keharmonisan Oke Nah Ini adalah situasi Kamu Capricorn berpasangan Jika memang gak resonate Coba Mampir ke Capricorn single Mungkin cocok ya Sampai disini Untuk Capricorn couple Terima kasih Oke Kita lanjutkan Untuk Capricorn single Kalau memang Ini gak cocok juga Cek pembacaan energi Zodiac moon Atau rising kamu Ya decknya tetap Deck yang sama Saya bentang Dan disini Capricorn single Kamu berada Di persimpangan jalan Mungkin saat ini Kamu akan dihadapkan Tekanan Agar kamu memilih Karena selama ini Kamu Menunda-nunda Kamu ngerasa Nanti aja deh Nanti aja deh Tapi saat ini Kamu harus memilih Ya Ada the devil juga disini Masih ada hasrat Ambisi Ataupun Sangat-sangat Ingin Memiliki Apakah kamu sudah Sangat ingin Mendapatkan pasangan Atau memang Kamu maunya dia Dia yang menjadi Pasangan kamu Dia Ini bisa saja Energi kamu Ya Oke Kita lihat kembali Disini Kita buka kembali Dari Tiga Koneksi ini ya Kamu terlibat Hubungan Dengan seseorang Capricorn single Kamu mengharapkan Seseorang disini Yang mungkin Sudah berumah tangga Ya Bisa saja Kamu maskulin Disini single Dan seseorang Kamu harapkan Itu sudah memiliki Pasangan resmi Oke Tapi sebenarnya Ada seseorang yang lain Disini mengharapkan Kamu Capricorn single Dan dia single Dia adalah soulmate Kamu Soulmate Kamu belakangi Dan kamu Lebih tertarik Dengan karmic Relationship Oke Kamu sangat mengharapkan Untuk terus terkoneksi Dengan karmic Relationship Soulmate Kamu nunggu Di belakang Tahu bahwa Gaya hidup kamu Seperti ini Oke Tapi dia disini Terus Mengharapkan kamu Dan Dia tidak memaksakan kamu Dia menunggu Dan dia Merasa Nyaman-nyaman aja Tidak merasa Kamu sakiti Yang penting Dia disini Tetap terkoneksi Dengan kamu Apakah ini Sebagai teman Ataukah Sebagai rekan kerja Yang penting Kamu disini Tetap Sering menyapa Saya merasakan Mungkin kalian disini Terkoneksi dari Lingkungan pekerjaan Jadi sering ketemu Dan Kamu sering curhat Dengan dia ini Dengan soulmate kamu ini Kamu tidak tahu nih Kalau dia ini Soulmate kamu Saya rasakan Kamu sering curhat Dengan orang ini Dan kamu ceritakan bahwa Saya punya hubungan Dengan ini Orangnya cakep Orangnya menggoda Aduh Saya sering tidak tahan Kalau melihat dia Dia cantik Dia Seksi Atau jika kamu disini Feminine Kamu cerita dengan Seseorang Teman kamu Yang dia adalah Maskulin Bahwa kamu memiliki Pasangan Tapi dia sudah memiliki Suami Ya seperti itu Dan dia disini Sering mendengarkan Curhat kamu Dan dia nyaman Nyamannya Dia seperti tahu Ini akan ada endingnya Kamu nanti akan tahu Bahwa Dia ini Sebenarnya Menyukai kamu Tapi Kamu saat ini Belum bisa melihat Karena disini ada The devil Hasrat kamu masih Begitu besar Dan dia saat ini Tidak menginginkan Kamu yang seperti ini Oke Kembali ke energi kamu Disini Karena saya sudah banyak Sekali Bercerita tentang Energi dia Kamu tonton video Pembacaan energi dia Dari Capricorn Mungkin masuk Energi dia Oke Kamu dengan orang ini Bukan hanya membutuhkan Dari sisi Hasrat Ambisi Yang cukup besar Karena Ambisi kamu disini Mungkin terkait Keuangan Finansial Dia cukup baik Dengan kamu Dia cukup loyal Dengan kamu Oke Dia cukup faham Apa yang kamu Inginkan disini Dan disini ada King of Pentacles Cincin ya Jadi Kuat energinya disini Kamu feminin Menjalin hubungan Dengan seseorang Laki-laki yang sudah Menikah Dan ada soulmate Di belakang kamu Yang selalu Mengintai kamu Selalu Cinta terpendam Pengagum rahasia Yang tidak kamu sadari Ya Ada kesetiaan Ada penantian Teman disini Kamu menganggapnya Sebagai teman Tapi dia menganggap Kamu lebih dari itu Ada harapan Ace of Cups Harapannya kecil Untuk bisa Kamu terima Karena Dia Sama sekali Bukan tipikal Kamu Dan dia sadar itu Tidak akan mungkin Kamu Cinta dengan dia Atau tidak akan mungkin Kamu melirik dia Tapi Kamu menjadikan dia Teman saja Kamu percaya Dengan dia saja Disini dia sudah cukup Bahagia Ace of Cups Capricorn Single Kamu berada Di persimpangan jalan Mungkin ini juga adalah Kabar untuk kamu Untuk antisipasi Kenapa kamu Di persimpangan jalan Karena memang saat ini Situasi kamu harus memilih Tidak bisa Meneruskan Hubungan Karmic relationship ini Karena jika kamu teruskan Mungkin saja Akan ada hal-hal Yang akan membahayakan Langkah Atau perjalanan Kehidupan kamu Di 2021 Itu sebabnya Kamu disini disarankan Untuk fikirkan ulang Capricorn Apakah Kamu memang Benar-benar Siap Untuk menanggung Segala resikonya Jika disini Yang kamu turuti Adalah Hasrat Ambisi Dan Kekaguman kamu Yang berlebihan Terhadap Orang ini Oke Kamu terjebak Dalam sandiwara Disini Kamu penuh Sandiwara Ya hubungan yang Penuh dengan Kepura-puraan Bisa saja Dia yang memberikan Kamu Kepura-puraan Karena dia masih Menginginkan Kamu Dan Kepura-puraan Ini juga Muncul dari Energi soulmate Kamu Dia pura-pura Bahagia Ketika kamu Bahagia Padahal Mungkin dia disini Ngerasa Terbelenggu Dengan fikirannya Dia ingin Kamu lepas Dari situasi ini Dan dia juga Lepas dari Situasi ini Situasi dia Menjadi teman Curhat kamu Jika ini Resonate Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Saya pikir Cukup sampai Disini Untuk Capricorn Terima kasih Sudah menonton Video ini Nantikan video-video Selanjutnya Dari channel ini Jangan lupa Like, comment, share Salam Anak Penuh Cinta Bye